Intro Sejarah Sidarta Kautama bagian keempat Uruvela Kasapa adalah seorang bertapa sakti. Ia mendapatkan kesaktiannya dengan bermeditasi menggunakan objek api. Karena sakti, ia merasa sudah mencapai kesucian dan pencerahan spiritual, padahal belum. Karena merasa paling hebat, tidak ada yang bisa menyadarkannya dengan kotbah. Sang Buddha mengetahui hal ini. Makanya beliau tidak memberikan kotbah kepada Uruvela Kasapa sebelum egonya ditaklukan. Cara menaklukan egonya, ia harus melalui adu kesaktian secara halus tidak frontal. Karena kalau frontal, malah jadi musuh. Sedikitnya, 16 kali Sang Buddha menunjukkan kesaktiannya kepada Uruvela Kasapa. Sedangkan yang diceritakan di sini hanya sebagian kecil saja. Kisah Berlanjut Suatu hari, Buddha ingin mencuci jubahnya dan beliau mencari sumber air yang layak. Dewa Saka mengetahui hal ini. Lalu Dewa Saka menciptakan sebuah telaga yang berair cernih. Sesudah mencuci jubahnya, Buddha mencari tempat untuk menjemur jubah. Sebuah cabang dari pohon dibengkokkan oleh Dewa yang berada di pohon itu. Keesokan paginya, Uruvela Kasapa melihat pemandangan di sana sudah berubah. Lalu ia bertanya pada Buddha, mengapa pemandangannya berubah? Buddha menjawab bahwa beliau dibantu oleh Dewa saat mencuci jubahnya. Pernah suatu ketika, saat dipertapaan, Kasapa sedang ada upacara yang membutuhkan pembakaran kayu. Sang Buddha menggunakan kesaktiannya untuk membelah 500 ikat kayu bakar dan menciptakan api untuk membakarnya. Setelah upacara selesai, Sang Buddha menciptakan air untuk memadamkan sisa apinya. Uruvela Kasapa tercengang. Ia memang bisa menciptakan api dengan menggunakan kesaktiannya, tapi tidak bisa menciptakan air. Namun ia tetap berpikir, meskipun bertapakutama sapi, namun tetap saja, ia bukanlah orang suci seperti diriku. Pernah suatu ketika, para pengikut Uruvela Kasapa kedinginan sehabis mandi di sungai. Saat itu cuaca memang dingin, sedangkan kompor mereka kehabisan kayu bakar. Lalu Sang Buddha menciptakan api di kompor yang kosong itu, sehingga mereka bisa menghangatkan badan. Sang Buddha tinggal di pertapaan Uruvela Kasapa selama tiga bulan musim penghujan. Di akhir musim turunlah hujan yang sangat lebat, sehingga banjir mengenangi pertapaan Kasapa. Kemudian Uruvela Kasapa datang ke tempat tinggal Sang Buddha naik perahu untuk menolong Buddha, karena ia berpikir bahwa Buddha kebanjiran. Akan tetapi di hutan tempat tinggal Sang Buddha tidak basah sama sekali. Buddha melayang di udara, lalu mendarat di atas perahu. Tubuh beliau kering, lalu Buddha berkata, Kasapa, Anda bukanlah orang suci, dan Anda tidak sedang mempraktekan jalan menuju kesucian. Akhirnya Uruvela Kasapa sadar, lalu ia bersujud memohon jadi biksu. Tapi Sang Buddha tidak langsung menahbiskannya. Buddha menyuruh agar ia berunding dulu dengan lima ratus pengikutnya. Uruvela Kasapa memberitahu muridnya bahwa ia ingin berguru pada Buddha menjadi biksu. Muridnya yang berjumlah lima ratus orang itu semuanya setuju, bahkan mereka juga mau menjadi biksu. Uruvela Kasapa bersama semua muridnya mencukur rambut mereka dan membuang ikatan rambut dan peralatan untuk upacara pemujaan api ke sungai Neranjana. Setelah itu mereka menghadap Buddha, memohon agar diterima menjadi biksu. Buddha menerima permohonan mereka. Demikianlah Uruvela Kasapa dan ke lima ratus muridnya menjadi biksu. Uruvela Kasapa punya adik pertama yang bernama Nadi Kasapa. Ia punya tiga ratus murid yang tinggal di bagian hilir sungai Neranjana. Ketika Nadi Kasapa melihat barang-barang minik kakaknya yang hanya di sungai, ia beserta muridnya bergegas menemui kakaknya untuk mengetahui apa yang terjadi. Begitu sampai di sana, ia melihat kakaknya dan semua muridnya telah menjadi biksu. Setelah melakukan tanya-jawab, akhirnya Nadi Kasapa beserta tiga ratus muridnya memutuskan untuk menjadi biksu juga. Adik pungsu mereka yang bernama Gaya Kasapa melihat barang-barang milik kakaknya yang hanya di sungai. Lalu ia pun mencari kakaknya dan akhirnya ikut menjadi biksu bersama dua ratus muridnya. Alhasil, tiga kakak sahapa bersaudara bersama dengan seribu muridnya menjadi biksu. Kemudian sang Buddha bersama seribu tiga biksu meninggalkan hutan Uruvela menuju Gaya Sika. Di sana Buddha memberikan kotbah yang berjudul Adit Tapari Yayasuta. Kotbah tentang segalanya yang sedang terbakar. Setelah mendengar kotbah ini, seribu tiga biksu mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Catatan 1. Sang Buddha sengaja memilih kotbah yang berkaitan dengan kata api atau terbakar. Sebab kasapa bersaudara bersama dengan para pengikutnya adalah pemuja api. Mereka sudah mempraktekan pemujaan api selama bertahun-tahun, bermeditasi dengan objek api, sehingga kotbah yang berkaitan dengan kata api dan terbakar sangat cocok bagi mereka. Adit Tapari Yayasuta adalah kotbah tingkat tinggi yang sukar dibahami, sehingga saya tidak bisa menuliskannya di sini. 2. Pemujaan api sampai sekarang masih ada Ini bukan kasapa bersaudara, ini lain lagi. Nama asli maha kasapa adalah pipali, kasapa adalah nama marga. Ia disebut maha kasapa atau kasapa utama, sebab ialah yang paling hebat di antara siswa Buddha yang bermarga kasapa, paling hebat dalam hal kesaktian, kebijaksanaan, dan kewibawaan. Buddha memiliki 32 ciri fisik manusia agung, sedangkan maha kasapa punya 7 dari 32 ciri fisik yang dimiliki Buddha. Ia piksu beringkat tiga setelah piksu Sariputa dan piksu Monggalana, usianya lebih tua daripada Buddha. Ia adalah satu-satunya piksu yang pernah bertukar jubah dengan sang Buddha. Setelah Buddha wafat, maha kasapa yang memprakarsai dan memimpin pertemuan 500 piksu arahat, untuk mengulang dan menyusun semua ajaran Buddha. Hasil dari pertemuan ini menjadi cikal bakal kitab Triditaka, kitab agama Buddha. Ipali lahir di desa Mahatita di wilayah kerajaan Magada. Ayahnya adalah penguasa daerah setingkat bupati, yang membawahi 16 desa. Ayahnya bernama Kapila, ibunya bernama Sumana Devi. Mereka berasal dari Kastabrahmana atau pendeta atau rohaniawan. Karena Ipali adalah anak tunggal pejabat yang kaya raya, sejak kecil ia sudah dilimpahi dengan kemewahan. Setelah memasuki usia dewasa, orang tuanya mau ia menikah. Tapi ia tidak mau, sejak kecil ia sudah berkeinginan untuk menjadi bertapa. Orang tuanya tidak setuju Ipali menjadi bertapa. Ipali lalu mencari alasan lain, ia mau bujangan saja, supaya bisa merawat orang tuanya seumur hidup. Orang tuanya tetap tidak setuju dan mendesak Ipali untuk segera menikah. Ipali terpaksa mau menikah dengan satu syarat, wajah calon istrinya harus sesuai dengan kemauannya. Ketika ditanya kemauannya seperti apa, ia lalu melukis wajah wanita idamanya. Ipali berpikir tidak ada yang bisa menemukan wanita dengan wajah seperti keinginannya, sebab itu cuma gambar fantasinya saja. Kemudian ayah Ipali menyuruh beberapa orang untuk mencari wanita dengan wajah seperti yang digambarkan oleh anaknya. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya ketemu. Orang-orang suruhan ayah Ipali mencari sampai ke kota Sagala di Kerajaan Mada. Di sanalah mereka menemukan wanita yang mirip dengan yang dilukis oleh Ipali. Namanya Bada Kapilani, anak orang kaya yang berasal dari Kastabrahmana, usianya 16 tahun, Ipali 20 tahun. Ternyata Bada Kapilana juga punya keinginan yang sama dengan Ipali, ia itu tidak mau menikah dan mau menjadi pertapa, dan ia juga didesak oleh ortunya untuk cari pacar. Begitu orang tua Bada tahu ada orang kaya yang mau menjadikan anaknya sebagai istri, langsung lamaran ini diterima. Bada lalu dipoyong ke rumah Ipali untuk menikah. Walaupun sudah menjadi suami istri, tapi mereka hidup selibat alias tidak ngesek. Demikianlah selama bertahun-tahun, sampai akhirnya kedua orang tua Ipali meninggal, mereka tidak punya anak. Sesuai dengan cita-cita awal, mau jadi pertapa, lalu mereka berdua mengundul rambut masing-masing, pakai jubah jingga dan meninggalkan keduniawian. Saat mereka pergi, para pelayan rumah pada nangis, sebab mereka adalah majikan yang sangat baik. Setelah menjadi pertapa, pasangan ini berjalan bersama depan belakang. Bipali berjalan di depan, mantan istrinya mengikuti beberapa langkah di belakang. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka merasa risih sendiri. Masa pertapa berdekatan dengan lawan jenis. Akhirnya mereka sepakat untuk berpencar. Sebelum break-up, Bada memberi hormat dengan cara menyembah Bipali, lalu Bada berkata, hubungan yang telah kita bina sejak dari kehidupan yang lampu berakhir sekarang, Bipali belok kanan, Bada belok ke kiri. Satu, Bipali dan Bada sudah menjalin hubungan sebagai suami istri sejak zaman Buddha Vipasi. Itu berarti sejak 92 kalpa yang lampau. Dua, Kelak Bada akan menjadi Biksuni yang sakti. Dan ia adalah Biksuni yang paling jago dalam hal mengingat kehidupan yang lampau. Saat Bipali dan Bada berpisah terjadi gempa bumi dikarenakan kekuatan kebajikan peninggalan keduniawian mereka. Sang Buddha merasakan gempa ini dan beliau tahu bahwa akan datang orang penting yang akan menjadi siswa utamanya. Buddha lalu berjalan sejauh lima mil menuju jalan yang akan dilewati Bipali di dekat kuil Bahu Puta. antara Raja Gaha dan Nalanda. Kemudian beliau duduk di bawah pohon menunggu kedatangan Bipali. Saat Bipali tiba dan melihat Buddha, ia langsung merasa yakin bahwa Sang Buddha adalah guru spiritual yang dicarinya. Ia langsung bersudut menyembah Buddha dan berkata, Yang mulia adalah guru saya. Saya adalah murid yang mulia. Buddha berkata, Kasapa, jika seandainya ada orang yang tidak mencapai pencerahan spiritual, lalu mengaku telah mencapai pencerahan spiritual pada siswa yang memiliki tekat untuk menjalani hidup pertapaan dan keyakinan yang kuat seperti dirimu, maka orang itu akan tewas ketika dengan kepala pecah. Tapi karena aku memang telah mencapai pencerahan spiritual, maka aku mengaku telah mencapai pencerahan spiritual dan baik-baik saja. Buddha tahu identitas Bipali walaupun belum pernah bertemu. Buddha melanjutkan, Duduklah, Kasapa, aku akan memberikan warisan Dhamma kepadamu. Satu, engkau harus memiliki rasa tahu malu dan takut melakukan kesalahan terhadap para biksu senior, biksu muda dan menengah. Dua, kapanpun engkau mendengarkan Dhamma, maka engkau harus mendengarkannya dengan penuh keingin tahuan, menganggapnya sebagai masalah yang amat penting dan dengan penuh perhatian. Tiga, engkau harus menjadikan tubuhmu sebagai objek meditasi. Setelah selesai mengajar Mahakasapa, mereka berdua pergi ke Raja Gahal. Di tengah jalan, Buddha mau istirahat di bawah pohon. Mahakasapa lalu melipat jubahnya untuk dijadikan alas duduk Buddha dengan berkata, Guru, sudilah guru duduk di sini. Hal ini akan menyebabkan keberuntungan dan kebahagiaan saya untuk waktu yang lama. Buddha duduk di tempat yang disediakan, lalu beliau berkata, Jubahmu empuk Kasapa. Mahakasapa menjawab, Guru, sudilah menerima jubah saya ini demi wulas asih pada saya. Maksudnya, persembahan jubah ini akan menyebabkan keberuntungan besar bagi si pemberi. Buddha berkata, Maukah kamu memakai jubahku yang sudah usang ini? Mahakasapa dengan gembira menjawab, Saya mau guru. Demikianlah Mahakasapa bertukar jubah dengan Buddha. Bangga memakai jubah bekas sang Buddha, Mahakasapa dengan penuh semangat melakukan praktek pertapaan ekstra keras. Di hari kedelapan setelah menjadi piksu, Mahakasapa mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Catatan, Satu jubah yang dipakai Mahakasapa adalah jubah baru, Sedangkan Buddha pakai jubah bekas sudah bertahun-tahun. Dua, praktek pertapaan ekstra keras yang dilakukan Mahakasapa bukanlah praktek menyiksa diri, Melainkan masih wajar sesuai standar pertapaan yang umum di India pada waktu itu. Adapun praktek pertapaan ekstra keras itu adalah, Satu, tinggal di hutan. Dua, makan dari hasil berjalan mengumpulkan persembahan makanan dari rumah ke rumah. Tiga, memakai jubah dari kain buangan. Empat, menurut sang Buddha dalam kitab Mahasatipa Tanah Sutta, Tiga, nikaya yang dimaksud menjadikan tukus sebagai objek meditasi adalah, Satu, meditasi pernafasan. Dua, menyadari posisi tubuh saat sedang berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring. Tiga, sadar penuh pada apapun yang sedang dilakukan, Termasuk saat sedang makan, berak, dan kencing, tidak melamun. Empat, masih ada beberapa yang lain, tidak saya sebutkan di sini biar singkat. Suatu ketika saat sedang berada di Shavati, Semacam kabupaten, Buddha berkata, Para biksu, kapanpun aku mau, Aku bisa mencapai jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jana adalah tingkatan tertentu dalam meditasi sangat tinggi. Kapanpun aku mau, aku bisa mencapai ruang tanpa batas. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mencapai ruang tanpa batas. Ruang tanpa batas adalah tingkatan meditasi yang jauh lebih tinggi daripada jana keempat. Kapanpun aku mau, aku bisa mencapai kesadaran tanpa batas. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mencapai kesadaran tanpa batas. Kapanpun aku mau, aku bisa mencapai kekosongan. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mencapai kekosongan. Kapanpun aku mau, aku bisa mencapai tanpa persepsi. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mencapai tanpa persepsi. Kapanpun aku mau, aku bisa mencapai terhentinya persepsi dan perasaan. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mencapai terhentinya persepsi dan perasaan. Kapanpun aku mau, aku bisa melakukan berbagai kesaktian fisik, seperti bisa memperbanyak diri, bisa menghilang, bergerak menembus berbagai benda padat, masuk ke dalam bumi, berjalan di atas air. Melayang di udara, terbang, bisa menyentuh apapun juga termasuk matahari, bisa pergi ke alam makhluk halus sampai ke alam brahma. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa melakukan berbagai kesaktian fisik. Kapanpun aku mau, aku bisa mendengar segala jenis suara yang di alam ini maupun yang di alam lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mendengar segala jenis suara yang di alam ini maupun yang di alam lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Kapanpun aku mau, aku bisa membaca pikiran makhluk lain. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa membaca pikiran makhluk lain. Kapanpun aku mau, aku bisa mengingat kehidupanku di masa lampau dengan segala perinciannya. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa mengingat kehidupannya di masa lampau dengan segala perinciannya. Bagaimana lahirnya, namanya, keluarganya, penampilannya, semua pengalaman hidup sampai matinya terlihat jelas. Kapanpun aku mau, aku bisa melihat keadaan hidup matinya semua makhluk. Aku bisa melihat bagaimana para makhluk yang mati lalu hidup kembali. Terlihat jelas bagaimana mereka muncul kembali dalam keadaan yang sesuai dengan karma mereka masing-masing di kehidupan sebelumnya. Maha Kasabah juga, kapanpun ia mau, ia bisa melihat keadaan hidup matinya para makhluk, para piksu, bersamaan dengan lenyapnya noda pikiran. Aku masuk ke dalam kebebasan pikiran tanpa noda, kebebasan dari penderitaan pikiran melalui kebijaksanaan spiritual. Maha Kasabah juga, bersamaan dengan lenyapnya noda pikiran, ia masuk ke dalam kebebasan pikiran tanpa noda, kebebasan dari penderitaan pikiran melalui kebijaksanaan spiritual. Maksudnya, sudah mencapai pencerahan spiritual tertinggi alias mencapai nirwana. Catatan 1. Buddha memuji Maha Kasabah secara khusus agar sangha dan masyarakat buddhis menaruh hormat istimewa pada Maha Kasabah. Sebab setelah Buddha wafat, Maha Kasabah yang akan memimpin 500 arahat untuk mengucapkan ulang semua ajaran dan peraturan Buddha. 2. Maha Kasabah adalah piksu terbaik dalam hal pertapaan ekstra keras. Beliau tidak pernah tidur dalam bangunan, selalu tinggal di hutan atau kuah. Beliau tidak pernah mau menerima undangan makan, melainkan hanya menerima persembahan makanan dari hasil berjalan keliling pemukiman penduduk. 3. Maha Kasabah yang dipakainya hasil dari mengumpulkan kain buangan, lalu dijahit dan diwarnai sendiri. 3. Maha Kasabah hanya mau menerima persembahan makanan dari orang miskin saja. Ini demi menolong mereka. 4. Paling lama seminggu setelah memberikan persembahan makanan pada Maha Kasabah, maka si pemberi akan jadi orang kaya atau masuk surga. 4. Tidak ada catatan resmi mengenai kematian Maha Kasabah. Ada yang mengatakan bahwa beliau masih hidup sampai dengan saat ini. Hal ini mungkin sebab beliau menguasai empat landasan kesaktian, sehingga beliau bisa mengelur waktu kematiannya hingga satu kalpa. Di zaman Kudaka Utama, di sebelah Tenggara Penua India, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Maghada. Ibu kotanya adalah Raja Gaha, rajanya bernama Himbisara. Setelah menahbiskan Maha Kasabah menjadi piksu, Buddha melanjutkan perjalanannya menuju Raja Gaha bersama dengan seribu tiga piksu. Tiga kasabah bersaudara ditambah seribu pengikutnya. Setelah sampai beliau tinggal di hutan kecil Latifana, kemudian tersiarlah berita bahwa Pertapa Kotama sedang berada di sana. Mendengar berita ini, Raja Bimbisara datang berkunjung bersama para pengiringnya, setelah memberi hormat Raja duduk, sedangkan para pengiringnya bersikap macam-macam. Ada yang memberi hormat lalu duduk, ada yang ngajak beramah-tamah sebentar lalu duduk, dan ada yang langsung duduk tanpa berkata apa-apa. Ketika para hadirin melihat bugaran Kasabah bersaudara, mereka menjadi bingung siapa yang jadi guru dan siapa yang jadi murid, sebab Kasabah bersaudara sudah terkenal sebagai guru spiritual di daerah itu. Buddha membaca pikiran mereka, lalu Buddha bertanya kepada Uruvela Kasabah yang kini sudah jadi piksu, Kasabah, apa yang menyebabkan Anda meninggalkan pemujaan api? Diksu Uruvela Kasabah menjawab, semua upacara pemujaan api bertujuan untuk memperoleh pahala berupa kenikmatan indriya atau di surga. Setelah melihat bahaya tersembunyi dari kesenangan indrawi, serta para bidah dari surga yang dijanjikan sebagai imbalan untuk pemujaan api, yaitu menimbulkan nafsu yang bisa berpotensi menimbulkan sifat jahat, saya sadar bahwa pemujaan api tidak lagi memberikan kebahagiaan tertinggi bagi saya. Itulah sebabnya saya meninggalkan praktek pemujaan api. Kasabah, jika Anda tidak lagi merasa senang dengan kenikmatan indriya, lalu apa yang sekarang Anda cari? Saya telah menyadari keberadaan nirwana penuh kedamaian, bebas dari noda pikiran, yang hanya dapat dicapai melalui jalan kesucian, yang tidak mengalami perubahan, yang bebas dari nafsu atau kemelakatan terhadap kehidupan. Setelah menyadari kebenaran yang halus ini, maka saya meninggalkan praktek pemujaan api, jawab biksu Uruvela Kasabah. Setelah itu biksu Uruvela Kasabah bangkit dari duduknya, lalu bersujud dengan kepalanya menyentuh kaki Sang Buddha, sambil mengatakan bahwa Sang Buddha adalah urunya, dan ia adalah murid Buddha. Setelah melihat hal ini, hilanglah keraguan para hadirin. Mereka yakin bahwa Sang Buddha adalah guru spiritual bagi mereka sekarang. Kemudian Buddha memberikan kotbah tentang ajaran bertahap, yaitu tentang kedermawanan, hidup bersusila atau moralitas, dan kelahiran di surga sebagai akibat dari kedermawanan dan moralitas. Lalu dilanjutkan dengan bahaya dari nafsu indera dan manfaat meninggalkan keduniawian. Ketika pikiran para hadirin sudah bersih, bersemangat, yakin dan siap menerima ajaran yang lebih tinggi, Sang Buddha lalu membabarkan pengetahuan yang hanya ditemukan oleh para Buddha, yaitu empat kebenaran mulia. Setelah selesai mendengar kotbah ini, muncullah mata kebijaksanaan spiritual di dalam diri sebelas orang hadirin. Mereka mencapai pencerahan spiritual tingkat pertama disebut Sotabana, sedangkan satu orang lainnya memperoleh keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha dan ajarannya. Kemudian Raja Bimbisara menceritakan keinginannya semenjak remaja, sewaktu saya masih menjadi putra mahkota yang belum naik tahta, saya punya lima keinginan. Pertama, semoga saya bisa menjadi Raja Magada. Kedua, semoga ada orang yang telah mencapai pencerahan spiritual tertinggi datang ke negeriku. Ketiga, semoga saya bisa bertemu dengan arahat itu. Keempat, semoga arahat itu memberi kotbah padaku. Kelima, semoga saya bisa mengerti kotbah dari arahat itu sekarang. Semua keinginan saya itu sudah terpenuhi. Kemudian Raja Bimbisara mohon diterima sebagai pengukut Buddha. Setelah itu, ia mengundang Buddha dan para piksu untuk makan pagi di istananya. Keesokan paginya, Raja Bimbisara ikut melayani Buddha dan para piksu saat makan di istana. Setelah selesai makan, Raja mempersembahkan hutan bambu yang bernama Veluvana sebagai tempat tinggal Buddha. Hutan bambu ini istimewa. Tempatnya asli sejuk dan tenang, tidak terlalu jauh dari pemukiman, sehingga mudah untuk cari makan bagi para piksu. Ini merupakan persembahan tempat tinggal yang pertama bagi sang Buddha. Setelah memberi persembahan makanan dan tempat tinggal pada Buddha, malam harinya Raja tidak bisa tidur. Mereka kecewa dan marah sebab Raja tidak memberikan persembahan itu atas nama mereka. 92 kalpa yang lalu disaman Buddha yang bernama Pusa. Ada beberapa orang yang bermaksud memberi persembahan vihara dan kebutuhan pokok selama 3 bulan pada Buddha Pusa dan para piksu pengiringnya. Mereka terdiri dari 3 pangeran, 1 pendahara kerajaan dan 1 bupati. Mereka berlima dibantu oleh ribuan anak buah. Nah, di antara anak buahnya ada sekelompok orang yang mengkorupsi persembahan makanan yang akan diberikan pada Buddha Pusa dan para piksu. Dan untuk menghilangkan barang bukti, mereka lalu membakar ruang makan, sehingga seolah-olah berkurangnya makanan disebabkan karena terbakarnya ruang makan. Waktu berlalu, semua yang terlibat dalam persembahan ini sudah pada meninggal dunia. Mereka yang melaksanakan tugas dengan baik terlahir kembali di surga, sedangkan para koruptor itu masuk neraka. Selama 92 kalpa, kelompok pertama bergembira dari satu surga ke surga yang lain, sementara kelompok kedua disiksa dari satu neraka ke neraka yang lain. Kemudian di kalpa yang sekarang, tepatnya di zaman Buddha yang bernama Kasapa, para koruptor itu terlahir kembali sebagai setan setelah keluar dari neraka. Para setan ini melihat bahwa ada setan lain yang bisa ditolong setelah sana keluarganya yang di alam manusia melakukan pelimpahan jasa kebajikan. Kemudian para setan koruptor ini menunggu sampai ada senang keluarganya yang melakukan pelimpahan jasa buat mereka, tapi ditunggu-tunggu kok gak muncul juga. Akhirnya mereka menghadap Buddha Kasapa dan bertanya, kapan mereka bisa keluar dari penderitaan. Buddha Kasapa melihat dengan menggunakan mata batinnya ke masa depan, lalu beliau menjawab, Kalian tidak bisa ditolong dalam waktu dekat. Tetapi di masa yang akan datang di zaman Buddha yang bernama Gotama, akan ada sana keluar kamu yang menjadi raja yang bernama Bimbisara. Dialah yang akan melabukkan pelimpahan jasa buatmu. Saat itulah penderitaan kalian berakhir. Setelah Buddha Kasapa selesai berbicara, para setan koruptor ini bersorak. Mereka merasa sepertinya pelimpahan jasa itu akan terjadi keesokan harinya. Jutaan tahun kemudian di zaman Buddha Gotama, ketika pangeran yang memberi persembahan pada Buddha Pusa terlahir kembali jadi tiga Kasapa bersaudara, si bupati terlahir kembali jadi raja Bimbisara. Saat raja Bimbisara akan memberikan persembahan makanan pada Buddha Gotama, para setan koruptor ini sudah berkumpul di luar dinding istana. Mereka berpikir, sekaranglah saatnya raja akan memberikan persembahan itu atas nama kami, dan akhirnya penderitaan kami yang panjang ini akan berakhir. Tapi karena tidak tahu, raja tidak melakukan pelimpahan jasa. Akibatnya para setan ini mulai protes. Mereka melakukan unjuk rasa di luar dinding istana saat raja mau tidur. Keesokan paginya, raja Bimbisara menghadap Buddha Gunal menceritakan persoalannya. Buddha menjawab bahwa itu adalah suara protes dari para setan yang dulunya adalah sanak keluarga raja Bimbisara. Mereka berharap raja Bimbisara bisa menolongnya dengan melakukan pelimpahan jasa kebajikan pada mereka kemarin. Kemudian raja kembali mengundang Buddha dan para biksu untuk makan pagi di istana. Kali ini undangan dilakukan atas nama para setan itu. Saat Buddha dan para biksu sudah duduk di ruang makan istana, para setan yang kemarin itu sudah pada berkumpul di sekeliling istana di balik tembok. Mereka menunggu dilakukannya pelimpahan jasa. Sang Buddha menggunakan kesaktiannya sehingga raja bisa melihat wujud para setan itu telanjang, cacat, dan mengerikan. Raja membuka acara dengan persembahan air minum sambil berkata, ini persembahan dari sanak keluarga saya yang jadi setan itu. Setelah air minum diterima sang Buddha, raja melihat kolam air bermunculan terisi dengan bunga teratai dan lili air biru. Para setan itu langsung nyemplung ke kolam minum dan mandi untuk pertama kalinya setelah jutaan tahun. Karena kesedihan, rasa takut, dan penderitaan mereka lenyap, maka tubuh mereka yang semula gelap berubah menjadi terang. Kemudian raja mempersembahkan makanan sambil berkata, ini persembahan dari sanak keluarga saya yang jadi setan itu. Setelah makanan diterima sang Buddha, raja melihat makanan surgawi bermunculan. Beraneka macam dalam jumlah yang melimpah ruah. Kemudian para setan itu langsung mencaplok makanan surgawi itu. Setelah memakannya, tubuh dan pikiran mereka menjadi segar. Wujud mereka berubah menjadi rupawan dan bersinar. Sebagai penutup, raja mempersembahkan kain jubah dan tempat tinggal sambil berkata, ini persembahan dari sanak keluarga saya yang jadi setan itu. Setelah persembahan ini diterima Buddha, raja melihat pakaian dan istana surgawi bermunculan. Kini para setan itu sudah berubah sepenuhnya jadi dewa penghuni surga. Melihat ini semua, raja merasa sangat bersuka cita. Setelah selesai makan, Buddha berkotbah pada raja tentang setan yang berdiri di luar dinding. Kalpa adalah satuan waktu seperti tahun, abad, atau milenia. Kalpa yang sekarang akan ada lima Buddha, muncul secara bergantian dalam selang waktu jutaan tahun. Empat Buddha telah muncul, yaitu Buddha Kakusanda, Kona Gamana, Kasapa, dan Kautama, Buddha yang akan datang bernama Maitreya. Semua Buddha di sepanjang zaman selalu memiliki dua siswa utama. Biksu terbaik beringkat satu dan dua. Sariputa adalah yang terbaik dalam hal kebijaksanaan spiritual. Monggalana adalah yang terhebat dalam hal kesaklian. Di Raja Gaha hiduplah dua pria dari keluarga Brahmana atau rohaniawan yang kaya raya. Mereka bernama Upatisa, anak dari seorang wanita yang bernama Rupasari. Satu lagi bernama Kolita, anak dari seorang wanita yang bernama Monggali. Budaya di India waktu itu, seorang anak akan dipanggil dengan nama ibunya, sedangkan seorang ibu akan dipanggil dengan nama anaknya. Jadi Upatisa akan dipanggil anaknya Rupasari atau Sariputa, sedangkan Kolita akan dipanggil anaknya Monggali atau Monggalana. Ibunya akan dipanggil mamanya Upasita. Mereka berdua adalah teman sepermainan sejak kecil. Setelah posan menikmati hiburan duniawi, setelah dewasa, mereka berdua meninggalkan keduniawian dan berguru pada seorang bertapa yang bernama Sanjaya. Muridnya ada 250 orang. Upatisa dan Kolita menjadi dua murid Sanjaya yang terpandai. Mereka berdua kadang mewakili gurunya memberikan bimbingan pada murid yang lain. Walaupun sudah menguasai semua ilmu yang dimiliki oleh gurunya, mereka berdua masih belum merasa puas. Mereka merasa belum mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Akhirnya, mereka meninggalkan gurunya dan pergi mengembara ke berbagai tempat di India karena tidak menemukan guru spiritual yang sesuai dengan keinginannya. Akhirnya, mereka kembali ke kampung halamannya Raja Gaha. Suatu hari, Upatisa melihat biksu asaji, salah satu dari lima biksu pertama, sedang berjalan mengumpulkan persembahan makanan di Raja Gaha. Upatisa sangat terkesan melihat sikap biksu asaji yang tenang dan agung. Setiap gerakannya tampak berwibawa dan menarik simpati. Setelah asaji selesai makan, Upatisa mendekat memberi hormat dan bertanya, Tuhan, siapa guru Anda? Biksu asaji menjawab, Pertapa agung dari suku sakya. Upatisa, apa acaranya? Biksu asaji berkata, Maaf, saya baru saja ditahbiskan, belum banyak belajar. Saya cuma tahu acaran ini secara garis besarnya saja. Upatisa berkata, tidak apa-apa, tolong beritahukan secara garis besarnya saja. Asaji menjawab, semua fenomena timbul karena suatu sebab, sebabnya telah diberitahukan oleh Sang Buddha dan juga mengenai penyebab lenyapnya. Itulah yang diajarakan Sang Pertapa Agung mendengar syair tersebut, Upatisa seketika memperoleh pencerahan spiritual tingkat pertama. Upatisa lalu berpikir, skala fenomena yang timbul karena suatu sebab, fenomena itu akan lenyap bila sebabnya habis, ada sebab yang membuat fenomena itu lenyap. Upatisa bertanya lagi pada Asaji, dimanakah Sang Guru Agung berada? Asaji berkata, di Velu Fana Hutan Bambu. Upatisa lalu bersudut di hadapan Biksu Asaji dan mohon pamit. Upatisa pulang mencari sahabatnya Kolita untuk memberitahukan bahwa ia sudah menemukan ajaran yang selama ini mereka cari. Kolita tertekun saat melihat Upatisa datang, tampak wajah Upatisa lebih cerah dari sebelumnya. Kolita bertanya pada Upatisa ada apa? Upatisa menceritakan apa yang telah terjadi dan mengulangi sair yang dikatakan oleh Biksu Asaji. Setelah sair selesai diucapkan, Kolita memperoleh pencerahan spiritual yang sama seperti Upatisa. Kemudian mereka berdua menemui guru mereka Pertapa Sanjaya guna mengajaknya pergi bersama untuk berguru pada Sang Buddha tapi Sanjaya menolak. Lalu Upatisa dan Kolita pergi bersama dengan 250 orang murid Sanjaya melihat muridnya pada pergi semua Sanjaya muntah darah. Kemudian Upatisa dan Kolita bersama 250 bertapa lainnya pergi ke tempat tinggal sementara Buddha di Veluvana saat itu Buddha sedang berkotbah pada para Biksu. Ketika melihat mereka datang dari kejauhan Buddha berkata dua sahabat Upatisa dan Kolita sedang menuju kemari Mereka adalah calon siswa utamaku pasangan terbaik Setelah sampai rombongan bertapa ini lalu bersujud memberi hormat dan minta diterima sebeg Biksu Buddha mentah biskanya dengan berkata Mari Biksu Dhamma telah diajarkan tempuhlah hidup suci menuju lenyapnya seluruh penderitaan Upatisa selanjutnya dipanggil dengan nama Sariputa Setelah mencapai pencerahan spiritual tertinggi ia mendapat gelar Dhamma Senapati atau Panglima Dharma Buddha bergelar Dhamma Raja atau Raja Dharma Sedangkan Kolita selanjutnya dipanggil dengan nama Monggalana Ia akan memiliki kesaktian terhebat setelah Buddha Setelah ditahbiskan Monggalana bergituh hutan yang berada di dekat desa yang bernama Kawabawa di daerah Magadar Para piksu yang tinggal di hutan sekalipun harus berada tidak terlalu jauh dengan desa supaya gampang cari makan ia berlatih meditasi berjalan meditasi dengan objek telapak kaki saat melangkah di hari ketujuh ia merasa capek dan mengantuk saat itu Buddha sedang tinggal di tempat lain yaitu hutan desa kala di daerah sum sum maragira Buddha melihat dengan mata batin bagaimana keadaan biksu Mokgalana kemudian Buddha menghilang dari hutan besakala dan muncul seketika dihadapan biksu Mokgalana Buddha duduk di tempat yang disediakan lalu beliau bertanya apakah engkau mengantuk Mokgalana ia guru jawab biksu Mokgalana Buddha berkata lagi jangan perhatikan objek meditasi yang menyebabkan kamu mengantuk dengan demikian kantukmu akan hilang dua tapi jika rasa kantuk masih ada ingat kembali dan analisa pelajaran dama yang pernah kamu dengar dengan demikian kantukmu akan hilang tiga tapi jika rasa kantuk masih ada lapakanlah pelajaran dama yang pernah kamu dengar dengan demikian kantukmu akan hilang Empat, tapi jika rasa kantuk masih ada, tarik-tariklah kedua telingamu dan gosok-gosokkan anggota tubuhmu dengan tangan, dengan demikian kantukmu akan hilang Empat, tapi jika rasa kantuk masih ada, bangkit berdiri, basuhlah wajahmu dengan air, kemudian tetaplah langit yang berbintang, dengan demikian kantukmu akan hilang Enam, tapi jika rasa kantuk masih ada, bermeditasilah dengan objek matahari di tengah hari, membayangkan matahari saat di puncaknya dengan sinarnya yang menyilokan memenuhi pikiran, dengan demikian kantukmu akan hilang Tujuh, tapi jika rasa kantuk masih ada, berjalanlah mondar-mandir sambil menyadari apa yang ada di depan dan di belakangmu, tenangkan pikiranmu dan jangan melamun, dengan demikian kantukmu akan hilang Tujuh cara di atas adalah untuk mengatasi kantuk yang disebabkan oleh kemalasan Delapan, tapi jika rasa kantuk masih ada, berarti memang tubuh butuh tidur, tidurlah Tapi cara tidurnya begini, berbaringlah di sisi kanan tubuh dengan postur singa, dengan satu kaki di atas kaki lainnya Penuh perhatian dan kesadaran, sambil memutuskan kapan akan bangun, lalu tertidur dengan pikiran terpusat Setelah bangun, engkau harus segera bangkit dengan pemikiran, aku tidak akan terlena pada penikmatan tidur, demikianlah engkau Harus berlatih Selanjutnya, mokalana, engkau tidak boleh ingin dihormati saat berkunjung ke rumah orang lain Sebab jika si pemilik rumah sedang sibuk sehingga tidak terlalu menghiraukan piksu yang datang Maka piksu itu bisa berpikir yang jelek jika ia berharap penghormatan dari sepemilik rumah Jika piksu itu berpikiran jelek, maka ia tidak akan bisa bermeditasi Kamu juga jangan berdebat, jangan mengucapkan hal yang bisa menimbulkan pertengkaran atau mencari-cari kesalahan orang lain Jika ini sampai terjadi, maka pikiranmu akan gelisah sehingga tak bisa bermeditasi Mokalana, aku tidak memuji keterikatan dengan siapapun Aku juga tidak memuji ketidakterikatan sama sekali Aku tidak memuji keterikatan dengan orang biasa ataupun dengan para pertapa Tapi aku memuji keterikatan dengan tempat yang sunyi, tenang, jauh dari pemukiman, dan cocok untuk bermeditasi Setelah diberi petunjuk di atas, Mokalana menanyakan pada Buddha penjelasan secara singkat tentang cara mencapai nirwana Buddha menjawab Setelah mengetahui bahwa tidak ada sesuatu apapun juga yang layak untuk dilekati Maka ia memandang segala fenomena dengan kebijaksanaan spiritual tertinggi Sehingga ia dapat menyelami hakikat dari segala hal Setelah itu, jika ia mengalami perasaan menyenangkan, menyakitkan, ataupun netral Maka ia memandangnya sebagai sesuatu yang tidak kekal Ia merasa bosan dan melepaskan diri dari kemelakatan pada apapun juga Karena tidak melekat, maka pikirannya tidak bergejolak Dan ia telah mencapai nirwana Ia mengetahui kelahiran kembali telah ditiadakan Tujuan dari melaksanakan kehidupan suci telah dicapai Tugas selesai Setelah diberi petunjuk oleh Buddha Mokalana meneruskan meditasinya dan berhasil mencapai pencerahan spiritual tertinggi di hari itu juga Bersambung rahayu, rahayu, rahayu Terima kasih telah menonton!